bahan yang digunakan adalah flash disk sama free mc nya tutorial ini untuk pemula kalau yang sudah pro bisa di koreksi Oke kita lanjut ke komputer download dulu bahannya sudah saya sertakan link di deskripsi lalu ekstrak disini ada Hai hasil ekstraknya ada dua buah folder kita copy semua ke dalam flash disk Oke ini adalah foldernya ada dua kita copy kan semua ke dalam flash disk oke kita colokkan dulu flash disk nya copy kan ke flash disk ini flash disk nya saya bersihin biar tidak bujang atau pusing biar mudah dilihat ini ada dua folder tidak banyak folder biar cukup mudah dipahami Oke kalau sudah kita keluarkan flash disk nya lalu colok ke PS nya oke flash disk nya colok ke PS lalu mcbot eh sorry mccut nya kita ke slot 2 aja biar lebih mudah Oke kita pergi ke menu metrik dengan cara segitiga sama bulat bersamaan Oke disini kita pilih bot mode pilih mas lalu start klik start lalu tombol reset dps Oke tunggu sebentar kalau disini kita geser ke kanan pilih yulon nomor tiga lalu ek nah disini kita pilih bulat pilih browser lalu kita geser ke bawah pilih mas bulat kemas lalu oke atau bulat disini kita pilih free mcboot kita geser ke bawah lalu kita vmcb installer kita pilih bulat oke tunggu sebentar disini kita geser dengan cara r1 hai 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 lalu format mc Hai biar fresh mc-nya pilih yes lalu bulat oke oke lagi kalau sudah kita l1 buat balik lagi ke awal Oke disini kita pilih multi-install biar bisa buat PS multi-install biar bisa oke lalu kita oke yes pilih yes tunggu sampai selesai saya percepat ini kalau sudah kita oke lalu pilih ke paling bawah exit oke oke lagi tunggu sebentar sampai ke browser oke ini blur kita fokuskan dulu ya sudah kelihatan kita geser paling bawah free mcboot konfigurasi kita pilih kita pilih free mcboot buat pengaturan oke disini kita pencet silang atau X lalu disini kita pilih konfigurasi konfigurasi E1 disini ada auto berarti waktu pertama kali booting free mcboot itu auto kita pilih auto disini klik kita pilih mc1 karena tadi slotnya di mc1 di mc2 di mc2 oke disini kita pilih app lalu pilih OPL di OPL ini sudah auto berarti otomatis ke OPL nanti kalau yang bullet ini kita pilih Yulon biar waktu pertama kali buat kita pencet bullet otomatis dia ke Yulon berarti cukup simple dan bermanfaat eh bukan bermanfaat deng multi fungsi multi fungsi asik oke yang E kotak paci ini bisa disetting tapi disini kita pilih yang dua aja ini auto sama bullet kalau sudah kita return oke kalau sudah kita save cnv cnf to mc1 karena kita di slot 2 jadi disini mc1 klik ok lalu sudah kita exit oke kita balik lagi ke menu matrik dengan cara segitiga bullet dan kita pilih bot mode ke auto press start lalu reset di PS nya ini free mcboot nya sudah jadi dan auto ke OPL karena kita auto nya ke OPL tadi kalau kita pencet bullet jadi dia ke Yulon yang cukup mudah dan banyak manfaatnya begitu oke kita tunggu oke disini kita setting dulu biar dia game nya nongol kita pilih setting dengan klik bulat lalu disini kita circle dengan disini kita auto kan semua auto kecuali eth ini biarin ini auto ini juga auto default game ini kita HDD games lalu oke lalu oke display setting kita pilih juga ini on kan ini on kan juga lalu oke audio setting ini on kan biar kayak PS3 ada suaranya di menu asik volumenya kita sesuaikan kalau sudah kita oke kalau sudah kita save changes kalau sudah kita back klik O nah ini sudah nongol game nya ini ada ini yang di harddisk internal disini saya menggunakan OPL anniversary jadi kawan-kawan tidak usah otak adik tinggal ikuti tutorialnya video ini 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 video ini